Intro Tri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi adalah putra Prabu Dewan Iskala. Prabu Siliwangi nama sebelumnya adalah Ratu Jaya Dewata yang lahir pada 1401 Masehi di Kawali, Ciamis. Mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, dari tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Tri Baduga dinobatkan dua kali, yaitu yang pertama, ketika Jaya Dewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya, Prabu Dewan Iskala Putra Maha Prabu Iskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayansari Putri Prabu Bungusora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua, ketika ia menerima tahta Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uasnya, Prabu Susuk Tunggal Putra Maha Prabu Iskala Wastu Kancana. Dari Permaisuri Ratna Sarkati Putri Resi Susuk Lampung, dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Kerajaan Sunda sampai Kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji. Sedang di Pakuan Pajajaran bergelar Sri Sang Ratu Dewata, kesaktian Prabu Siliwangi memang tidak diragukan lagi. Taukah Anda, apa kesaktian Prabu Siliwangi yang sesungguhnya? Sejarah Prabu Siliwangi memang menarik disimak, terlebih karena di dalamnya terdapat banyak kisah-kisah heroik yang masih penuh kontroversi hingga kini. Termasuk bagaimana sejarah pertarungan antara Prabu Siliwangi dengan Raden Kiansantang, kisah Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai salah satu Raja Pajajaran. Sebagaimana dituliskan dalam Kitab Suwasit, kitab yang berisi sejarah Kerajaan Pajajaran ini, berisi tulisan tentang perjalanan sejarah Prabu Siliwangi dimulai dari ayahnya. Prabu Anggararang Raja dari Kerajaan Gajah Pada masa mudanya, Prabu Siliwangi diasuh oleh Kigedeng Sindangkasi, seorang juru pelabuhan muarajati di Kerajaan Singapura, daerah sebelum bernama kota Cirebon. Prabu Siliwangi adalah keturunan ke-12 dari Maharaja Adi Mulia, setelah Prabu Anggararang merasa puteranya layak memangku jabatan Raja Gajah. Akhirnya kerajaan diserahkan kepada Pangeran Pamanah Rasa sebelum bergelar Siliwangi. Bagi masyarakat Sunda atau Jawa Barat, siapa yang tidak mengenal nama Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang identik dengan Harimau Putih itu, dikenal sebagai salah satu Raja Sakti Mandraguna yang pernah dimiliki oleh Negeri Pasundan Jawa Barat, dalam Kitab Suwasit dikisahkan. Bahwa Pangeran Pamanah Rasa merupakan putera mahkota dari Prabu Anggararang yang menguasai Kerajaan Gajah, Pangeran Pamanah kemudian melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Prabu Anggararang sebagai Raja Gajah, di tengah memimpin Kerajaan Gajah, Prabu Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi, kerap mengembara ke suatu daerah di dalam salah satu pengembaraannya. Prabu Pamanah Rasa tak dihadang oleh siluman Harimau Putih di hutan yang terletak di daerah Majalengka, pertempuran pun tidak perelakan. Prabu Pamanah Rasa dan siluman Harimau Putih yang diketahui memiliki kesaktian tinggi itu pun bertarung sengit, namun kesaktian Prabu Pamanah Rasa berhasil memenangi pertarungan. Dan membuat siluman Harimau Putih tunduk kepadanya dan siap mengabdi kepada beliau dengan tunduknya siluman Harimau Putih sebagai salah satu kesaktian Prabu Siliwangi. Maka meluaslah wilayah Kerajaan Gajah, Prabu Siliwangi pun selanjutnya mengubah nama Kerajaannya menjadi Kerajaan Pajajaran. Yang berarti menjajarkan atau menggabungkan Kerajaan Gajah dengan Kerajaan Harimau Putih. Siluman Harimau Putih beserta pasukannya selanjutnya dengan setia mendampingi dan membantu Prabu Siliwangi. Baik di saat Prabu Siliwangi menghadapi musuh-musuhnya dan ketika Kerajaannya diserang oleh pengacau atau pemberontak, di saat Kerajaannya diserang oleh Kerajaan Mongol. Siluman Harimau Putih pun membantunya, yang sukses mengalahkan serangan itu seiring meluasnya wilayah Kerajaan Gajah, Prabu Siliwangi kemudian membuat senjata sakti. Yang kini menjadi lambang Provinsi Jawa Barat, yaitu Kujang, senjata ini juga menambah kesaktian Prabu Siliwangi. Senjata itu berbentuk melengkung dengan ukiran Harimau digagangnya. Ukiran Harimau digagang Kujang, konon sebagai pengingat terhadap pendaking setianya yaitu Siluman Harimau Putih. Itulah kisah munculnya pusaka Kujang Prabu Siliwangi yang hingga kini menjadi bukti kesaktian Prabu Siliwangi. Terima kasih telah menonton!